Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dunia proyek Di video kali ini Kita akan Membahas mengenai Perhitungan Pada pekerjaan Slow Pada kali ini Pada video kali ini Kita akan Membahas Perhitungan slow yaitu Pekerjaan beton Pekerjaan pembesian Dan pekerjaan berfisting Baik Kita langsung saja Disini saya sudah mempunyai Dena Fundasi disini ada Slow nya nanti Detail slow nya seperti ini Menggunakan Ukuran 15 x 20 cm Dengan tulangan Diameter 12 cm 4 cm Bagel Diameter 8 cm Jarak 15 cm Yang pertama kita Menghitung Kebutuhan beton nya Berapa Volume beton nya Kita hitung Volume beton nya Yang pertama kita Tulis Volume Volume Button Pertama kita harus Ketahui Sebelumnya Panjang Slough Panjang Slough itu sama dengan 12,5 Meter Ditambah 12,5 meter Karena kiri kanan Ditambah 4,5 cm 3 kali 5 cm Tambah 4,5 cm Tambah 4,5 cm Inilah panjang Slough Yang ada pada Dena Kita Untuk volume beton nya Kita Kerjakan Luas penampang nya Dulu Luas penampang Sama dengan 0,15 Dikali Ini satu hanya meter ya 0,2 Ini luas penampang Untuk Total Untuk volume beton Sama dengan Panjang Slough Dikali luas penampang Jadi Volume beton Yang dibutuhkan Untuk Bekerjaan Slough Ini Sepanjang 38,5 Meter Itu 1,55 Meter Kubik Ini volume Beton Terus untuk Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Bekisting Volumen nya Adalah Ini kita harus Lihat untuk Pekerjaan Slough Yang Permukaan Yang diberikan Bekisting Yaitu Sisi kiri Dan Sisi Kanan Karena Di bawah Slough Sini Sudah ada Fondasi Jadi kita Jadi kita Tambahkan 0,2 0,2 Ditambah 0,2 Karena Dua Sisi Kita pakai Dalam Kurung Karena Ini yang Diluan Dikerjakan Dikali Dengan Panjang Slough Volume Volume Bekisting Nya Adalah 15 Meter Persegi Sedangkan Untuk Volume Besi Pekerjaan Besi Kita Terus Disini Ya Pekerjaan Besi Kita Bisa Menghitung Untuk Tulangan Utama Itu Sama Dengan Kita Disini Ada Empat Tulangan Utama Besi Diameter 12 Jadi Kita Tinggal Kali Empat Dikali Tiga Delapan Eh Sama Dengan Empat Dikali Tiga Delapan Koma Lima Ini Adalah Panjang Total Besi Dikali Berat Jadi Besi Diameter 12 12 Untuk Bagel Tulangan Bagel Caranya Yaitu Kita Ini kan Kita Menggunakan Standarnya 2,5 Untuk Selimut Beton Jadi kita Pakai Ini 10 Ini 15 10 15 Untuk Kaitan Ini Standarnya Itu Di atas Dari 5 cm Jadi kita Tambahkan 10 cm Di sini Jadi kita Tulis Di sini Sama Dengan 10 0,1 Meter Ditambah 0,1 Atas Bawa Ditambah 0,15 Ditambah 0,15 Ditambah 0,05 Yang Yang Kaitan Yang Ini Ada 2 Ditambah 0,05 Panjang Per Satu Bagel Itu Sama Dengan 0,06 Panjang Per Satu Bagel Jadi kita Tambahkan Dulu Kita Copy Saja Panjang Per Satu Bagel Terus Jumlah Bagel Jumlah bagel Sama Dengan Panjang Sloth Dibagi 0,15 Karena dia Jarak 15 256,66 Kita Bulat ke Menjadi 257 Total Total Disini Kita Tulis Disini Panjang Total Atau Disini Volume Total Sama Dengan 0,6 Dikali 257 Eh Buah 257 Buah Ini Satuannya Meter Dikali Satuannya Meter Nanti disini Kita Dikali Berat Berat Jenis Diameter 8 Jadi Misalkan Berat Jenis Diameter 8 Sekian Jadi Kita Tinggal Kalikan 154 Perlu Misalkan Diameter 8 Misalkan 0,87 87 Ini Diameter Diameter 8 0,87 Artinya 1,5 54,2 Dikali 0,87 Itu 134 Kilogram Begitupun Untuk Tulang Utamanya Tinggal Kita Kalikan 154 Dikali 0,87 Itu 133 Kilogram Jadi Total Volume Besi Total Total Volume Besi Sama Dengan Ya Tinggal Tambahkan Berat Berat Besi Tulangan Utama Diameter 12 Ditambah Berat Besi Untuk Begelnya Diameter 8 Misalkan Nah Inilah dia Total Berat Besinya Seperti Total Volumenya Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Jika Kalian Menyukai Video Ini Tolong Di Subscribe Share Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai